selamat menikmati 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 Satu karung plastik Oke teman-teman Jadi udah mulai gelap Dan apinya juga udah nyala Kita mau lanjut masak Nah ini pancinya Kita benerin Kita tuangkan minyaknya Kita masukkan bumbunya Udah tercium harum banget ya Wangi Udah 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 selamat menikmati 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 udah habis tanpa sisa horis ini ini tadi saya ke singgrep ya tadi karena itu saya dengar suara itu kenceng banget setelah berlaki yang bisa mencari Siapa itu? Siapa kalian? Barusan aku denger suara lagi, teman-teman. Namun suaranya tadi itu agak sedikit jauh ya dari tenda. Oke, teman-teman. Tadi pas saya lagi makan, itu ada suara-suara yang terus berbunculan. Dan sebenarnya yang saya rasain itu ketika pas saya bikin api, itu saya sudah mencium aroma yang aneh daripada sebelumnya. Dan kemungkinan saja makhluk ataupun yang menghuni area sini ya, ataupun nunggu sini. Dan saya sudah curiga ada suara yang emang itu beda banget daripada suara-suara yang lain gitu kan. Karena suaranya itu nyaring banget. Aku kayak ngerasain, aku kayak ngerasa energi yang berbeda ya di deket pohon ini. Soalnya waktu sore itu energinya tidak kaya sekarang. Jadi sekarang mah udah ngerasa itu berbeda nih. Sudah nyabe ya, nyabe itu artinya merinding. Aku nggak tahu nih yang ada di sini itu apa ya. Katanya yang orang sering nyari rumput. Ini kan kadang mereka itu nyari rumput dari siang. Karena mungkin ewan ternaknya banyak. Jadi mereka bulak-balik terus sampai pulangnya itu pas mau maghrib. Karena di sini itu kan ada ya, ada jalur. Ada jalur buat nyari rumput ke sana masuk ke dalam hutan. Dan rumputnya banyak dan mereka biasanya pulangnya itu kadang ada yang sampai maghrib. Kadang juga ada yang kemaleman. Kemungkinan kemaleman itu karena sepeda motornya atau kendaraannya bisa saja rusak di tengah jalan. Jadi bisa saja cuy. Katanya ketika lewat, pas. Jadi pas mereka itu pas ke sini, pas deket pohon ini. Mereka itu udah merinding gitu kan. Kayak merinding dan kayak ada sesuatu yang ngeliatin mereka. Dan ada satu orang dan dia habis ngambil kayu, bukan ngambil rumput. Dia katanya melihat pas maghrib. Melihat ada sosok besar di pohon ini teman-teman. Jadi ada sosok besar di pohon ini yang tiba-tiba katanya muncul dan langsung menghilang. Dan si orangnya tersebut langsung meninggalkan kayunya, tinggalin kayunya disini langsung lari. Karena dia itu sendiri tanpa teman ataupun ada orang yang lain disini yang lewat teman-teman. Jadi ya seperti itu ya. Aku mendengar ada suara aneh. Aku udah mulai punya perasaan yang gak enak teman-teman. Jadi perasaan aku tuh kayak gak enak gitu kan. Kayak ada sesuatu gitu. Aku jangan lupa. Orang-untung. 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman sepertinya aku gak bisa explore malam ini karena aku punya perasat yang sangat buruk banget teman teman astagfirullah mohon banget jadi aku gak bisa explore sepertinya nanti kita akan pasang 2 kamera 1 di depan kalian bisa lihat nah ini yang terang ya ini nih ini yang deket tripod yang ini yang terang ini bulan ya teman teman ini bulan soalnya bulannya itu bunder ini bulannya bunder banget jadi aku ada di atas bukit jadi keliatan tuh seperti ini lihat oke nah aku punya perasat yang gak enak banget teman teman tadi aku pas lagi makan pas aku lagi masak juga seperti ada yang ngikutin seperti ada yang ngeganggu gitu kan dan yang paling parah itu aku kayak mendengar ada suara yang manggil-manggil nama aku teman teman astagfirullah ini kalian bisa lihat di belakang aku tuh dia teman teman ini pohonnya ya ini pohonnya yang katanya banyak banget yang kejadian mistisnya teman teman tuh oke ini aku berdiri ya berdiri nih ini di belakang aku nih tuh oke ini silau ya tuh nah ini di belakang oke lihat teman teman astagfirullah jadi suasananya itu ngeri banget ya astagfirullah aku dari tadi kayak diganggu terus teman teman dan aku juga gak bisa explore ya oke lihat tuh itu lihat teman teman itu lihat teman teman nah ini sepeda motor saya ya saya bawa ke atas bukit oke lihat oke teman 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 yaudah yaudah teman teman aku mau langsung aja pasang kamera dua ya di bagian luar oke oke teman teman jadi saya udah pasang dua kamera jadi yang pertama ada di bagian luar dan ini yang kedua teman teman jadi mohon maaf banget ya jadi aku gak bisa explore aku udah ngerasa aneh terus dari tadi teman teman kayak aku tuh di apa ya kayak diikutin terus kayak dipanggil-panggil nama aku gitu kan aku udah apa ya udah wah-wah sebenernya teman teman karena ini perasaan aku tuh gak tenang banget dari tadi gak tenang banget aku takutnya itu sosok yang sangat mengerikan ataupun sosok yang ganas dan berbahaya ya soalnya kan kalau misalkan camping itu kan yang paling utama adalah keselamatan oke jadi buat teman teman mohon doanya terus biar saya tuh aman di dalam hutan seperti ini oke oke dan sepertinya aku nanti akan sambil tiduran ya disini sambil tiduran dan ini tendanya nah ditutupin dikit takut ada ular masuk oke dan aku akan coba tidur disini kita akan tidur tiduran disini teman teman bismillah ini kameranya kebawain dulu ya biar tidurnya enak oke oke oh Terima kasih. 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 Terima kasih.